Shalom Bapak Ibu Saudara Beberapa waktu lalu, tepatnya kurang lebih setahun yang lalu muncul sebuah ungkapan singkat yang sempat menjadi viral di dunia Ungkapan itu berbunyi demikian I love you 3000 Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya atau mengingatnya? Ungkapan singkat ini muncul di dalam sebuah film yang berjudul Avengers Endgame yang menjadi film terlaris sepanjang masa sampai dengan hari ini Di dalam film itu ungkapan ini diucapkan oleh seorang anak yang bernama Morgan Stark kepada ayahnya Tony Stark Morgan, sang anak mengatakan I love you 3000 kepada ayahnya sebagai ungkapan akan rasa sayangnya kepada sang ayah Angka 3000 yang digunakan Morgan merupakan penggambaran akan betapa besar kasihnya kepada ayahnya Sejauh pengetahuan Morgan yang masih kecil angka 3000 adalah angka yang sangat besar untuk menilai akan besar kasihnya kepada sang ayah Mungkin seperti yang Morgan lakukan Kita pun dapat memberikan sejumlah besar angka yang dapat mewakili akan besarnya kasih kita Mungkin kepada istri kita, suami kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada Tuhan Dalam relasi kita dengan Tuhan kita Seandainya ada kesempatan untuk kita melakukan seperti yang Morgan lakukan Kira-kira berapakah angka yang akan kita berikan yang dapat menjadi nilai akan besarnya kasih kita kepada Allah Mungkin di dalam pikiran kita saat ini Langsung muncul sejumlah besar angka-angka yang dapat mewakili kasih kita kepada Allah Dan juga sebaliknya Jika kita memiliki kesempatan untuk menilai kasih Allah kepada kita Dapatkah kita memberikan nilai yang dapat mewakili kasih Allah kepada kita? Mungkin kita pun dapat memberikan nilai itu Namun sesungguhnya Berapapun nilai yang kita berikan Tidak akan pernah dapat mewakili kasihnya yang begitu besar kepada kita Karena pikiran kita terbatas Pengetahuan kita terbatas Sedangkan kasih Allah kepada kita tidak terbatas Seperti yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19a Bagian dari perenungan Gemah hari ini Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan demikian Aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya Dan panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Manusia yang terbatas Umumnya mengukur kasih Allah Berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman mereka saja Terutama mereka yang tidak mengenal firman Allah Manusia menambahkan kasih Allah Berdasarkan berkat-berkat yang diterimanya Ketika keadaan berjalan dengan baik Atau ketika sedang tidak ada masalah Disitu manusia akan berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih Namun ketika dalam keadaan susah Keadaan sulit Tidak menentu Manusia cenderung mengurangi kasih Allah Seperti di saat-saat seperti ini Mungkin banyak orang yang Mulai meragukan akan kasih Allah Tetapi sesungguhnya Tidak ada seorang pun yang dapat Mengukur akan kasih Allah bagi kita Karena dikatakan bahwa Kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan Melampaui segala akal pikiran kita Mengenai kasih Allah A.W. Tozer Seorang teolog mengatakan demikian Karena Allah adalah kekal Maka kasihnya itu tidak memiliki awal Tidak memiliki akhir Dan tidak terbatas Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Ukuran kita dalam menilai kasih Allah kepada kita Tentunya tidak berdasarkan atas keadaan di sekitar kita Namun seperti yang Paulus sampaikan Kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan itu Dinyatakan Allah melalui apa yang Yesus kerjakan bagi kita Bagaimana mungkin Allah yang maha besar itu Allah yang begitu mulia Mau turun ke dunia ciptaannya sendiri Menjadi sama dengan ciptaannya Bahkan memati bagi ciptaannya Yang sebenarnya tidak layak sama sekali untuk diselamatkan Sungguh kasih yang sangat tidak masuk akal Sampai kapanpun tidak akan mungkin kita dapat mengukurnya Kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan ini Seharusnya menjadi kebenaran yang senantiasa menguatkan dan mengingatkan kita Di dalam menjalani kehidupan ini Di dalam menyongsong new normal yang sudah ada di depan mata Bagaimana perasaan kita saat ini Siapkah kita menghadapinya Jika pertanyaan ini kita ajukan kepada diri kita masing-masing Mungkin banyak dari kita yang sebenarnya tidak benar-benar siap 100% Untuk menghadapi new normal ini Namun di tengah segala situasi yang tidak menentu Khususnya di dalam menghadapi new normal Mari kita terus mengingat akan kasihnya yang melampaui segala pengetahuan kita Kasihnya itu menjadi jaminan bagi kita yang percaya dan bersandar kepadanya Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita Nyawanya sendiri Dia juga pasti akan senantiasa menyertai kita Amin Tuhan beserta kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya